ini udah dimakan jawa tuh yang dapet separuh tapi udah enak loh mas udah dimakan jawa tuh dapet separuh ini ini udah dimakan nih ini masih enak bentar lagi makan ini nih lihat ini ini nih nih ini ini jadi jangan lagi disebut manusia manusia jorok bisa di wakal kayak gini nih dari parah 8 drift gunakan ah bukan juga marmut marmut guys bukan tikus ya bedanya apa marmut sama tikus kan gak ada engkernya ini oh yaudah kapibara mini guys kita mukteng kapibara mini makanan anak kondai tapi ini lokal monosobo ya bukan dari mana amazon ini hasil buruannya bahwa tau gue pake ini jadi jadi persamaannya antara si marmut ini dengan bahwanto adalah higi ya guys kita review bareng bareng ya coba mbak ini kalo dibakar bahwanto sama ya coba mbak kalo dibuka dibuka ini sebuah ini hampir sama lu rambut rambutnya lu keriting keritingnya lu gitu loh ada rambut yang keriting lu mana nah ini kan agak semu-semu keriting juga nih ada gen apain sih sebenernya sih ya hampir-hampir mirip dengan mikropedur jadi ini antara babi mili atau kapibara ini persilangan persilangan kapibara sama mikropedur ini seperti ini mas mini semuanya ya bu ya kayak tikus ya ada yang pernah makan belum pernah enak 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 katanya ada obatnya kita tanya ya kita tanya ke Pak Desua nih nih kok harus 50 ekor kenapa syaratnya ini juga yang luar biasa adalah Pak Desua membuktikan bahwa di Indonesia ada pengelihara pakek Cobra itu jumlahnya sampai lebih dari 50 ekor makanya ini 50 ekor juga gitu wah tepuk tangan dulu dong buat Pak Desua dong hebat banget nih ini putra daerah Asri Wano Sobolo di subscribe ya channelnya Pak Desua suapetualang sama Om Heru Gundul juga tuh ada disana nih ada Pak Dewan Toko yang juga avatar seribu umat nih manusia goblok seribu akal gue diakalin tadi tuh gara-gara kelapa gara-gara kacau gue ketawa tau dia gue dibohongin gue ngajar beli kelapa satu banggar eh katanya bikinnya buat nih gara-gara kacau banget gara-gara kacau banget gara-gara kacau yang gara-gara kacau ini juga ada Pak apa Pak Wilodoro juga channelnya di subscribe di subscribe semua sama Pak Suwa juga di subscribe channelnya guys Oke jadi mukbangnya ini enggak diambil dulu itunya ya isi perutnya ya nanti nih ambil kita coba bareng sekarang ya ini udah dimakan nih masih enak jadi jangan lagi disebut manusia manusia jorok seri wakal kayak gini nih serius parah ya habis ini kena tipes dulu mbak enggak lah kodong kamu enak kodong kodong tipes kalau ini ya wanya cuma serius serius enak yaudah mbak habisin mbak aku mau bantuin ini nih om sua om itu habis di ini ini nanti apain di ini kan udah dikromos api ini bulunya nanti di cuci bersih nanti nanti kalamnya dikeluarin nanti biar gak bau bulut atau bau atau bau atau bau 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 tapi ini ada manfaatnya sih buat obat atau apa itu ada kalau yang gak pernah makan paging margot agak lumayan lama sih oh iya biasanya emang buat orang obatan iya kita bakal ikut iya bakal ikut larikan diri memutar dia mengutar dia memutar dia baik, baik tinggir, tinggir amir makan margot muntah tenggir puka cuma ganteng enggak ganteng airnya kagak kejerlek kejerlek ayo kita tampak dulu ya teman-teman itu ya dateng ya ini dari mana aja deh halo apa kabar wah ibu-ibu apa kabar hai alhamdulillah sehat ya waduh wah seneng ya bisa ketemu sama saudara-saudara kita di wanosobo ini masuknya wanosobo ya hati wanosobo belum kebubung kan hati perbatasan katanya ya teman-teman yang sana bilang bapak Tom coba dong Heru juga tuh Om ada yang mabok marmot Tom muntah nggak kuat dia kita mau izin nih guys mau bertetualang juga nanti di kitaran area sini kita pengen explore pengen tahu ada hewan apa nih yang emang ada di alato selain pengen bikin edukasi kayak gini kita juga pengen mengenalin gitu loh lingkungan daerah sini ke masyarakat Indonesia punya potensi apa aja nih daerah sini boleh ya kalian kenalan sama warganya yang baik hati ini waduh makasih banyak Mbak Wanto aman gitu hidup itu gue takut mati udah tua lagi kayak disini ada air hangat alam nanti bisa mandi pemandian air hangat dari alam kali hangat 30 menit gak sampai keren boleh tuh ya nanti kita kesana kita main ya Pak Wiro ya boleh mandi kita main Pak D kesana eh ini diruat disana oke jadi selain kita eh sebelum kita kesana kita fokus dulu kesini nih gue penasaran ini ditinggal ini gara-gara Manto mabuk ditinggal ini orang belum matang dimakan orang sih nyebut aku barbar tapi ternyata ada yang lebih barbar lagi hahaha nah ini alinya nih guys dateng nih tukang masaknya nih oke kita lihat ini mau dibikin apa sih om? ini nanti aku mau masak rendang 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 babi mini babi mini halal halal nanti temen-temen yang ada yang hadir boleh nyicipin gak om? jadi kita mau buang makan besar dan siapa pun yang hadir boleh ikut makan boleh ikut nyicipin jadi aku udah siapin menu rendang pengolahannya susah gak sih om? sebenernya gampang sih jadi kunci untuk menghilang sebenernya marmut ini atau babi mini atau gwinnypig gwinnypig makanya gak mengadakan aku jubut ini babi mini karena namanya gwennypig tapi halal ya om ya tapi kalo masalah halal haram Bukan aku yang memutuskan sih, karena ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ya pokoknya enak lah jadi harum kalau udah matang jelas, biar putus lah pusing, yang jelas dia pemakan rumput ya, pengerat, pengerat, gitu, kayak koin sih juga. Ini kipas sih pak, ini kipasnya disini, loh kipasnya aku tadi sih, jadi mudah mbak, nah jadi ini ada tekniknya khusus sih untuk masak ini, Kalau dia nggak tahu caranya, dagingnya pasti bau pusing, jadi makanya ini kenapa dia tadi dipotong, ini dibakar dulu, ini supaya dagingnya atau kulitnya sangat matang, jadi waktu nanti pembersihan isi perut, dia nggak pecah, kandung kencingnya atau kandung kemihnya, biar dagingnya nggak pusing, kalau itu pecah, pusing, jadi rasa dagingnya pun pusing, Maksudnya banyak orang nggak suka marmut, karena pusing, karena nggak tahu cara ngolahnya. Mereka kemarin di rumah kan, di Pak Wiro, Pak Soa, pas buka kemarin kan, aku masakin rendangnya, udahnya ketagi ya. Wah, ini harus nyoba semua nih guys, kalian ya. Dan harganya juga terhitung sangat murah di pasar mas. Kurah? Ini kalau di pasar paling mahal ya, 20 ribu. Kalau di pasar, tapi kalau di peternak. Pak, yang segini, Pak Cuma. Pak Cuma, Pak Cuma. Pak Cuma, 40 ribu ini. Jadi ini asupan protein tinggi, tapi bukan meriah. Proteinnya tinggi nih Om. Oh proteinnya tinggi nih. Wow, keren ini, bisa biaya. Jadi ada yang percaya, dan sembuh juga, ini untuk obat asma. Itu, terus, jadi untuk yang gampang-ngapan itu juga bagus. Protein tinggi, cocok buat penyembuhan luka juga ya. Oh iya. Oh iya dong. Iya, harus banyak nanti makan ya. Jadi untuk berasain, itu bagus banget untuk regulasi sel. Dan untuk pertumbuhan juga bagus banget ya Om. Untuk pertumbuhan anak-anak bagus lah. Kalau pertumbuhan buat saya, lumayan. Kalau pertumbuhan buat orang tua, ini ya. Yang belum tubuh gigi itu loh, Pak Cuma. Supaya kagak, kagak. Om, maaf Om. Buat pertumbuhan rambut juga bagus ya Om ya. Bagus. Kalau untuk pertumbuhan rambut, ini vitaminnya nya agak kurang. Oh, kamu makan banyak minyak ikan deh Om. Minyak ikan nggak kita makan, kita olesin di sini. Endingnya nanti gelumut semut. Ini masih lama Om, diolahnya Om. Masih lah. Ini jangan makan siang. Gak udah makan sendiri tadi ini. Gak mau, gue liat lo aja muntah, Mbak. Sorry, ini lagi kita siapin. Kelapanya udah, Pak? Kelapanya? Langsung parut aja, Pak. Iya, langsung dipamah. Langsung diparut aja. Nanti siapin santannya sekalian. Mau dibikin rendang, guys. Ini berhubung lebaran, jadi menungnya rendang ya. Kita makan rendang. Besok, kita cari cakar. Cakar apa, Pak? Cakar ayam. Masak gedung bercakar? Masak gedung bercakar? Aku mau masak cakar ayam. Itu ayam yang ton itu. Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Enamnya cukup, Pak? Enamnya cukup, Pak. Enamnya cukup, Pak. Ini lebih garang. Nanti kita siapin bubunya. Kita masakan dulu. Oke, guys. Kita break dulu. Ntar kita sambung lagi.